Video hari ini saya ingin mencoba untuk melakukan unlock bot loader tanpa menggunakan PC atau komputer. Itu hanya dengan modal 2 hp dan 1 OTG. Daripada memikirkan seorang yang tidak pulang dan warung binci ke buru tutup, langsung saja kita mulai. Oke bun, masih dengan mamang yang ganteng nak teka tulungan, yaitu Mang Ojan Santoso. Nah video sekarang Bang Ojan ada tumbal buat bikin konten bun, yaitu unlock bot loader tanpa menggunakan komputer, atau PC, atau laptop, atau ya sejadisnya lah. Nah kebetulan hp ini adalah hp pasukan sabun yang pengen dirut, tapi dia takut bun, seperti suami-suami takut istri. Nah kebetulan dia lewat di depan rumah Bang Ojan, jadi yaudah sama Bang Ojan dibandring aja bun. Dan akhirnya mampir juga tuh minta di UBL, ya mayan menang udut sabungkus. Nah disini Bang Ojan dapet pertanyaan dari pasukan sabun, namanya adalah Rizkun. Nah pesannya gini, Bang tutur dong cara atasin hpnya begini. Oke kita buka dulu. Ini hpnya gimana Maymuna? Kau udah ngopi apa belum? Ayo kirim ulang filenya Bang, Bang Ojan tunggu di pertigaan, oke? Dan ada juga pertanyaan dari pasukan sabun yang bernama Lelen. Ini pake E ya, jadi bukan lele. Nah isi pesannya, Bang gue mau nanya nih ya. Kalau misalkan root tanpa TWRP dan tanpa UBL, pas pasang modu magisk dan terjadi botlock itu gimana? Eh gimana ya? Ini terlalu beresiko Bang. Pasti anda pengguna brand Sony ya? Jadi tanpa TWRP, tanpa UBL, tapi hpnya udah root. Nah kalau misalkan pasang modu magisk, tanpa TWRP, dan tanpa UBL, terus terjadi botlock. Ya pesan biinci sih cuma satu, harus di flash. Lah kenapa harus di flash Bang Ojan? Ya karena anda tidak punya TWRP buat hapus modu magisknya, Jainudin. Oke next, kita lanjut ke topiknya. Oke disini Bang Ojan punya dua jenis dadar gulung bun. Yang sebelah kanan adalah hp kesayangan Bang Ojan yaitu Xiaomi Redmi Note 7. Dan yang sebelah kiri adalah Google Pixel 4 XL, punyanya si somat yang mau di UBL. Nah kedua hp ini kagak perlu di root, dan kagak perlu yang namanya PC ataupun komputer. Nah kalian download aplikasi yang bernama Bajigur, bukan minuman ya, tapi aplikasi. Nah berbentukannya kayak gini, nanti linknya sama Bang Ojan bakalan ditemplokin di kolom deskripsi ataupun di kolom komentar yang dipin. Oke kita download aja seperti biasa sampai selesai. Kemudian kita tutup. Iklan dulu. Nah sebelum kalian melakukan unlock bot loader, kalian harus tahu dulu bahwa unlock bot loader Android itu akan menghapus semua data di hp android. Jadi pindahkan semua data penting ke memori eksternal. Termasuk foto mantan, foto bini, struk angsuran, bilwartek, bahkan cicilan mesin cuci. Oke sekarang kita lanjut. Sekarang kalian buka aplikasi setelan atau pengaturan atau setting lah. Kemudian gulir ke bawah dan cari tentang telepon. Nah selanjutnya gulir lagi ke bawah dan cari build number. Kalian tonjokin sebanyak 7 kali, 12 kali juga gak apa-apa. Selanjutnya tekan kembali dan pilih sistem. Nah disitu kalian bakalan melihat ada opsi pengembang atau opsi developer. Nah selanjutnya gulir aja ke bawah. Cari tulisan buka kunci OM. Nah kalian aktifkan seperti biasa. Verizon gak bisa ya. Nah selanjutnya aktifkan USB debagong. Itu jangan lupa. Jadi dua ya. OM dan USB debagong. Selanjutnya HP yang mau di UBL atau di unlock bot loader. Itu harus berada di mode fastboot. Caranya kalian matikan dulu HPnya. Kemudian tekan dan tahan volume bawah dan power sampai masuk ke mode fastboot. Nah selanjutnya kalian siapkan kabel USB atau kabel casan. Disini Bang Ojan menggunakan Ojan Card. Dan satu lagi kalian butuh OTG. Soalnya kalian gak pakai PC pun. Nah kalian colokin aja kabel USB ke HP yang mau di UBL. Nah selanjutnya OTG-nya itu di HP yang mau ngetik CMD-nya. Nah ini kita colokin aja ke USB. Ini USB-nya harganya kalau gak salah ceban. Oke kita colokin aja seperti biasa. Ini UBL kayak gini gak berlaku buat Xiaomi ya. Sebenarnya Xiaomi itu harus menggunakan PC dan harus nunggu satu minggu. Oke sekarang kita buka aplikasi Bajigur-nya. Kita buka seperti biasa. Nah disini koneksinya emang agak-agak susah. Kalau misalkan memang susah kalian nyalakan terus matikan ulang. Nyalakan matikan ulang sampai koneksinya berhasil. Disini juga Bang Ojan agak-agak susah bun. Nah disini kalian colokin. Kalau misalkan muncul pop-up seperti ini berarti itu sudah bisa terkoneksi. Kalian centang aja dan kemudian tekan OK. Nah di HP Google Pixel juga kalian tekan OK. Nah selanjutnya kita masuk lagi ke mode fastboot. Karena emang agak susah koneksinya. Uh Bang Ojan loba dosa ya mabun. Nah kita restart kemudian kita tahan volume bawah. Untuk masuk ke mode fastboot ya. Ini berlaku untuk semua HP. Rata-rata semua HP mode fastboot-nya yaitu volume bawah dan power. Oke disini sudah terhubung. Dan di HP yang satunya sudah muncul pop-up. Kita centang dan pilih OK. Dan langsung aja kita pilih ikon petir. Nah disini kita harus cek drivernya bun. Meski tidak menggunakan PC. Kita harus cek dengan ketik ADB device. Nah kalau misalkan muncul tulisan atau angka acak udah kayak rejeki berarti sudah terhubung. Nah sekarang kalian ketik aja kodenya. Nah kodenya adalah fastboot flashing unlock. Nah ini buat HP Google Pixel. Kalau misalkan buat HP-HP lain mungkin kodenya bakalan berbeda ya. Nah kita ketik. Kemudian kita klik start. Nah nanti di HP Google Pixel-nya ini bakalan berubah layarnya. Disini ada tulisan download, unlock, sama unlock. Jadi kalian pilih yang unlock the bot loader. Nah selanjutnya kalian tekan aja power-nya. Tunggu si HP-nya ngerestart. Oke dan disini HP Google Pixel 4 XL-nya sudah berhasil di unlock bot loader. Disini tulisannya adalah divested sama dengan unlock it. Ya artinya sudah berhasil atau sudah ter-unlock bot loader. Nah selanjutnya kalian buka lagi bajigurnya. Kemudian kalian ketik aja fastboot spasi reboot. Bukan reboot ya. Nanti HP-nya ngerestart sendiri. Nah disitu nanti kalian bakalan setting-setting ulang lagi. Jadi seperti HP bawaan pabrik. Cuman udah di unlock bot loader. Nah cara ini kagak berlaku buat HP Xiaomi. Karena HP Xiaomi harus menggunakan software yaitu Mi Unlock Tools. Dan harus nunggu paling sebentarnya itu adalah 3 hari. Ya sama aja seperti nembak si doi. Ya buatnya harus nunggu dulu. Pokoknya HP yang kagak support unlock bot loader menggunakan 2 HP. Yaitu Xiaomi, terus Sony, dan LG. Kalau misalkan untuk Asus, terus Realme. Itu bisa menggunakan 2 HP dan 1 OTG. Bang bisa kagak bang unlock bot loader cuma modal 1 HP aja. Yang waras ayatubun. Bun modal HP 1. Bobok lu kemiringan. Oke jadi segitu aja bun kegabutan Bang Ojan di kamar yang tercinta ini. Bang Ojan kalau lagi gabut ya kayak gini bun. Ya kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan. Atau mungkin pengen nanyain binci sekarang udah buka atau belum. Ya boleh kalian komentar aja di bawah. Tapi kalau misalkan pertanyaan yang mengarahnya ke... Kalian bisa tanya si Mamat ataupun teman kalian. Oke gimana? Bang Ojan nya lagi masak mie. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you bun.